Halo guys kembali lagi bersama saya agitnaitha di agitnaitha.com so kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menggunakan version control dan disini gue kebetulan lebih doyan pake github daripada gitlab atau bit packet tidak ada promosi apapun dari gitlab dan sebagainya karena gue lebih sering pake ini aja dan oke dulu atau di video sebelumnya gue udah pernah bikin sample gitproject yang disini ada index.js satu file ya nah kali ini skemanya kita akan coba upload ke github gimana sih cara upload ke github ini nah pertama kalian download dulu yang namanya gitscm nah download gitscm ini kalian download terserah mau mac mau buntu dan sebagainya kalian download aja setelah di download klik download disini nanti kalian tinggal pilih osnya apa nah itu otomatis downloadingnya dan disini gue tidak akan mendownload karena gue udah punya nanti setelah kalian download disini akan ada dua aplikasi disini ada git base dan git jui nah yang kita akan pake adalah git base yang ini nah sebenernya untuk visual studio ketika kalian mengesah ini itu udah otomatis terintegrate sama terminalnya dia misalkan kita buka mainline disini nah ini nanti tampilannya akan seperti ini kalau disini kalian harus mengarahkan dulu ke foldernya misal ini disini posisi nah kalian copy disini ini kemudian ini kan cd cd itu change directory dan pindah gitu ya oh gak ada sorry kebalik ya kalau di apa namanya di base ini kebalik ke arah gue nah ini udah pindah ke repository disini udah ada tulisan master master ini nama branch branch itu cabang ya udah gue jelasin cabang itu apa yang ada disini kemarin nah sekarang gimana caranya upload ke github pertama kalian masuk dulu github.com disini kalian daftar kalau udah punya tinggal sign in aja oke disini sudah ada dashboard nah disisi kiri ini ini biasanya project kalian disisi tengah ini kayak timeline jangan bingung pertama kalian harus membuat repository project nah disini kita klik disini gua disini akan bikin apa namanya sample bit salah ya sample bit ini sebenernya namanya bebas asal checklist aja asal ini tidak bentrok project kalian sebelumnya jadi namanya bebas ya dan asal checklist aja dan gak bentrok sama project kalian sebelumnya gitu nah disini kita bisa mengetikkan deskripsi juga misalkan project sample nah ini gak gak begitu berpengaruh nah disini kalian bisa memasukkan private atau public kalau misalkan kalian itu bikin project yaudah buat have fun aja jadi semua orang bisa pakai bisa simpan di public kalau kalian memang ngerasa itu private dan projectnya gak mau dilihat orang lain kalian ketikan private disini ya kemudian kita masukkan readme atau tidak jadi readme itu kayak panduan ya terserah kayak seperti apa gitu nah disini gua akan masukkan readme kemudian gua juga akan memasukkan git ignore tapi kayaknya gua gak pakai git ignore kali ini kita ignore saja kita ignore kemudian license license disini sebenarnya banyak untuk melakukan lisensi tapi kita gak pakai license dulu ya untuk sampai sekarang jadi mungkin kita jelasin lagi nah kemudian kalian create repository kalian create setelah create nah disini ada readme yang tadi ini isinya project sample sama judul ini kalian bisa edit langsung disini nah disini change nya kayak gimana kita abaikan saja kita balik lagi ke project nya disini gua akan mencoba mengintegrasikan git yang ada disini dengan git yang ada di project sini nah untuk mengkoneksikannya bagaimana sebenarnya di git sendiri udah ada caranya ya yang gampang gitu how to upload git pasti banyak tapi yang disini karena ini udah ada dan gua akan coba integrasikan nah disini kalian bisa menggunakan SSL SSH key ya jadi nanti kalian gak usah pakai password atau mau pakai yang ada passwordnya aja nah ini clone HTTPS aja nah github kita juga punya repository di lokal ya nah tugas kita adalah melakukan synchronize antara keduanya ya synchronize caranya gimana kita upload dan caranya gimana kita download istilahnya kayak sama persis kayak gitu cuman memang gak ada folder upload di github ini ya gak ada folder upload atau folder download eh download ada download tapi dalam bentuk zip nah upload yang suka bingung orang tuh pasti nanya upload ke gitu kayak gimana sih makanya gua pengen bahas video ini oke setelah tadi kita pilih HTTPS ya pilih HTTPS kemudian masuk ke repository kalian eh ketikan git remote jadi kita meremote yang ada di github remote ini kita coba menemukan perintanya adalah git remote add add itu menambahkan origin jadi origin ini adalah prefix kenamaan untuk eh kayak channel gitu ya channel yang mana nih yang akan lu pake untuk upload nah kita pake channelnya namanya origin origin itu prefer root original terus eh kalian juga tinggal copykan file eh sorry copykan link yang ini jadi channelnya namanya nama channelnya origin dan projectnya yang ini kita paste kemudian kita klikkan enter nah disini sudah ya dan tidak terjadi apa-apa nah kalian bisa cek dengan cara git remote minv nah disini ada satu dua satu channel origin dan dua eh perintah ya yang pertama untuk patch patch itu semacam download atau pull gitu ya dan yang satu adalah push terus itu untuk nge-push untuk upload nah kita akan menggunakan dua-duanya nah sekarang gimana caranya kita bisa download dari eh github dulu ya kita download dulu file yang ada di Redmi ini ini ibaratnya udah terkoneksi kita tinggal download kita clear aja git pull git pull kemudian kita ketikan channelnya origin dan kita kemudian ketikan juga branch nah disini yang yang kemarin gue udah bilang branch ini penting gitu ya karena kita mau nge-pull branch branch mana yang akan kita pull ini kan namanya master itu bawaan github bawaan gate maksudnya disini juga ada branch tapi disini cuma satu punya branch nya nah bisa kita pull dari sini hanyalah branch master jadi kita coba pull origin master ntar mungkin akan ada error nah refuse merge unrelated history kenapa di-review kenapa nggak bisa di-download nah pertama karena ini ada unrelated history jadi kita bikin file index disini tapi kita juga bikin readme disini jadi dia bingung gitu apa yang terjadi nah kita katikan lagi yang tadi kita kasih option allow unrelated histories jadi kita memperbolehkan download file walaupun history nya nggak ada di disini di gitlab kita walaupun history nya nggak ada di lokal kita download aja nggak apa-apa klikkan enter nah yang kalian lihat disini ada made by recursive strategy jadi itu otomatis bawaannya git ya kemudian disini ada readme yang nge-pull 2 baris file change to insert ini ada readme ini sample git yang tadi ya yang kita punya di ini semuanya disini itu caranya nah kemudian kita balikin nih gimana caranya untuk nge-push tadi kan udah download caranya untuk nge-push kita clear lagi disini jadi inget ya kalau misalkan terjadi refusing to merge unrelated history itu artinya kita harusnya memperbolehkan untuk apa namanya unrelated history gitu ya biasanya memang ini terjadi ketika kita bikin di lokal dulu baru nge-upload ke github harusnya memang kita bikin initialisasi project kita clone kita bikin baru kita upload lagi harusnya kayak gitu tapi karena memang kita awalnya belum mengerti github nah barulah kita menggunakan github nah kemudian kita clear dulu ya kita bersihin clear itu bukan perintah git untuk bersihin ini doang nah kita coba upload semua ya kita add dulu gitn bintang nah bintang ini semua kita bisa titik atau bintang gitu ya nah terserah kalian kita enter nah ini tidak terjadi apa-apa terus kita membuat menambahkan file ke staging file tapi belum ada karena kita belum memberi nama terhadap apa yang kita upload kalau istilahnya kita belum ngasih judul ke uploadan kita gitu kita masukkan judulnya di commit commit namanya min m m ini untuk sorry komentarnya kemudian m itu message ya message nya kemudian disini kita masukkan ya satu baris kata yang bisa mengingatkan kenapa kita upload ini gitu atau isunya apa bisa saya disini adalah first upload git enter kita untuk commit working clean why kenapa bisa seperti itu masih kalian bertanya-tanya ya karena memang eee kita tidak mau masukkan apapun ya karena kita abis abis download tadi ini nah kita coba add bintang not working karena memang tidak ada perubahan coba kita force add nya dengan titik hit add titik kemudian comic lagi hmm it's weird push login master nah itulah ya oh iya kenapa error karena mungkin kalian bisa tonton di video sebelumnya karena gue udah meng-commit ini semua ke ke github yang ada di lokal sorry ke github yang ada di lokal jadi semua commitannya udah masuk kesini kecuali yang poll tadi karena memang itu udah bawaan gitu nah untuk mengetik untuk ke push gitu ya kalau upload kita ketikan git push origin master nah disini sebenarnya kalau ketika kalian add bintang atau add titik force tadi eee sebenarnya ini akan ada kalau misalkan nanti perubahan terakhirnya akan ada ya namanya apa gue juga lupa di video sebelumnya mungkin kalian bisa lihat nah eee nanti akan ada sebuah link 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 namanya link untuk sebenarnya untuk merge tapi istilah di github itu pull merge request gitu ya atau pull request kita klik aja linknya kita akan lari kesini nah disini sudah ada eee upload ya kalau kita sudah ter upload ya di branch master nah disini index cs itu message terakhirnya adalah upload 1.1.1 nah itu yang apa namanya yang kita lakukan mungkin di video sebelumnya sorry gue lupa dan gitulah caranya upload ke github dan tidak sulit sama sekali untuk ke github disini juga ada sejarahnya gue sudah 6 kali eh 6 kali untuk commit dan ya ini sudah terupload semua nah nah gimana caranya kalau gue mau pindah dulu ke dev kita pindah dulu ke dev atau disini kita pindah jit check out dev nah already on dev kalau misalkan kita pindah master dulu kita ketikan lagi switches brain to dev nah kita push nih push origin dev kan tadi branchnya masternya sekarang dev kita push aha ya itu sudah terjadi new branch dev ke dev gitu ya sorry sebelumnya kok gak ada password bang dan sebagainya lagi-lagi gue lupa gue udah menambahin ssa disini jadi nanti mungkin kalian saat nge-pull atau nge-push itu akan diminta password username dan ya password dan username di github gitu chartnya kita klik disini itu nanti akan ada branch branch dev to master gitu ya nothing to commit ya karena memang tidak ada perubahan apapun sudah di-acture nanti branch nya jadi ada dua master dan dev gitu gitu pun seterusnya ketika kalian bikin branch baru kita bikin branch bug 2 2 fix move something nah kita pilih headnya headnya yang link update disini ini ini branch nya sudah ganti ya this bug something kita clear lagi nah gue akan menambahkan sesuatu nah sampel lagi nice subscribe benar sesuatu oke karena sudah ada perubahan disini juga mau bikin perubahan mau pindahin ini 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 hello hello sudah ada perubahannya kalau dilihat kita ulang lagi ya pertama untuk upload adalah git and digital karena gue mau upload semuanya enter nah disini kalian bisa lihat di source nya itu udah masuk ke stage change ya tadi sebenarnya udah di change stage change sudah dipindah kalian bisa me ah gue mau reset lah gak jadi gitu gak jadi ini balik lagi ke rini nah ini kelihatan perubahannya kayak gimana di file source nya gitu nah gak jadi gak akan gue masukin gitu makanya akan masuk lagi kesini tapi kalau memang kalian mau masukin stage git add lagi bisa atau ya udah nah gue bikin complete nah disini kita bikin satu branch update 3 million console judulnya nah 2 file terganti 4 yang dimasukkan 2 yang di delete nah ini karena ada terus sejarahnya inilah kenapa version control itu penting gitu kita push git push begin nah jangan lupa karena kita punya branch nya ini atau setelah kalau males getih ketik git push aja jadi dia akan keluar kata error karena kita belum nge-set upstream nya nah kita copy kan aja nih copy kemudian paste disini bentar compressing waiting upload dan akan ada sample disini udah ada remote nih udah jadi nih disini terus gue cek kan di master set oh di master gak ada iya betul emang tidak ada nah kita belum menyatukan balik lagi kalau menyatukan kode yang ada disini ke master kita coba yang denarnya sebenarnya kita bisa nge-merge langsung di lokal ya kita bisa langsung nge-merge di lokal sini jadi biar ada sejarahnya untuk yang lain juga kenapa? kita klik link ini kita masuk ke merge disini nah disini udah ada update nya tadi disini gue tulis pesan untuk developer lain dia bisa melanjutkan bed hello itu sorry emang oke treat me misalkan create pull request nah disini kita bakal nge-check gitu ya disini continuous integration not bit setup itu tidak akan kita bahas tapi kita lihat disini brain has no conflict with the best brain kadang itu conflict karena kodenya sudah ada misalkan nah kita create merge gitu ya kita confirm nah ini udah nih ke merge kita lihatnya gimana oke balik lagi ke kode kesini set nah disini ini udah ada nih update nya update redmi dan console kalau ingat kalian tadi ini pesannya nggak gini ya nah disini sudah ada update nah ini dihapus 3T sama ini dihapus 3T sama ini gitu ya nah untuk kalian bisa split sih sebenarnya biar kelihatan enak banget nah kodenya apa yang dihapus apa yang di di nah kemudian kita pull lagi master nah kita tadi universe nya ke master kan pull pull origin master enter dan tuh kan langsung disini langsung terupdate dan kita nggak usah bilang lagi teman kita oh cuy gue nge update abcde cuy gue nge update efgh dan sebagainya karena perubahannya sudah ada nah mungkin sekian aja video dari gua kalau memang kalian nggak ngerti dan agak ragu-ragu apa sih ini apa sih ini silahkan tanya di komentar karena gua lebih banyak bales di komentar daripada DM Instagram karena gua jarang buka Instagram apalagi DM ya gitu mungkin thank you very much for watching jangan lupa follow subscribe jangan lupa di subscribe juga biar gua tetap semangat untuk upload video-video kayak gini thank you very much see you next time bye bye